Intro 175 tenaga kesehatan RSP Sangla yang pernah kontak dengan dokter residen yang dinyatakan positif COVID-19 terdiri dari tenaga perawat dan sebagian besar residen karena UDP lalu mereka disolasi di rumah masing-masing selama 14 hari meski mereka saat ini sedang disolasi karena merupakan UDP namun pihak RSP Sangla menjamin hal itu tidak mengganggu operasional rumah sakit terkait penanganan kasus corona pihak rumah sakit telah merekrut tenaga medis tambahan untuk jangka waktu 3 bulan ke depan berdasarkan pantauan tim liputan Bali TV, pelayanan RSP Sangla masih berjalan normal meskipun suasana terlihat lebih sepi dibanding hari-hari biasanya berdasarkan rilis saat gas penanggulangan COVID-19 Bali, berkamis 26 Maret sore tercatat ada penambahan 3 pasien dalam pengawasan UDP sehingga akumulatif UDP menjadi 114 orang tambahan 3 orang ini terdiri dari 3 orang WNI dari 114 sampel yang telah diuji lanjutnya telah keluar hasil sampel 84 orang sebanyak 75 orang negatif dan 9 orang positif untuk yang positif 2 WNA diantaranya sudah meninggal 2 WNA masih dirawat di BRS Utabanan sementara WNA lainnya merupakan kasus terbaru positif sisanya sebanyak 4 orang adalah WNI tim liputan Bali TV terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!